Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, dimana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Untuk Bitcoin, terjadi peningkatan sebesar 1,62% dan sekarang terjadi di angka 26.412. This is good, kenapa? Karena terjadi daily chart sedikit di atas dari struktur resistance kemarin. Artinya reclaim, tapi tipis nih. Apakah bisa bertahan atau tidak? We'll see ya. Untuk Ethereum, terjadi peningkatan juga lebih signifikan sebesar 2,43% di angka 1.673. Untuk BNB, terjadi peningkatan sebesar 1,79% di angka 2.16,83. Untuk XRP, terjadi peningkatan sebesar 1,39%, sorry berubah, 1,42% di angka 52 cent. Cardano, terjadi peningkatan sebesar 3,75% di angka 26 cent. Dogecoin, terjadi peningkatan sebesar 1,79% di angka 0,063. Solana, terjadi pump, ini masuknya mungkin ya. Pump sebesar 5,46% dalam 24 jam terakhir. Dan kembali ke angka 21 dolar lebih 76 cent. Dan yang terakhir ada Tron, dia meningkat sebesar kurang lebih 2%-an di angka 0,077. Jadi intinya pada hari ini kita bisa lihat dengan signifikan altcoins meningkat lebih tinggi dibandingkan dengan Bitcoin yang menyebabkan Bitcoin dominus genderung drop pada hari ini ya. Selanjutnya kita akan geser ke economic lender, tapi sebelum kita masuk ke sana, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dan kali ini Bybit ada berita bahagia bagi kita yang tinggal di Kamboja, Indonesia, Philippines, dan Thailand. Mereka sedang mengadakan event trade spin and win. Kita bisa ikutnya dari tanggal 21 Juli sampai tanggal 20 Agustus. Dan yang keren apa di sini? Kemungkinan untuk menangnya itu 100%. Jadi nggak ada ceritanya, kita udah nge-spin, nggak dapat apa-apa. Dan hadiahnya itu nggak main-main ya. Yang pertama ada 2023 Honda Motorcycle, ada 2 iPhone 14, ada 3 PS5, ada 10 Apple AirPods, dan juga ada token senilai 32.500 USD yang kita bisa dapatkan. Jadi kita spin di sini, lihat ya. Nggak ada yang kosong. Jadi minimal kita dapat 3 USDT, which is not bad at all. Oke, bagaimana untuk kita yang ingin partisipasi? Yang pertama, kita harus datang dari Kamboja, Indonesia, Philippines, atau Thailand. Di luar dari itu sayangnya masih belum bisa. Dan yang kedua, sudah KYC. Ini sih gampang harusnya ya. Nah bagaimana cara kita bisa mendapatkan chance untuk lucky draw-nya? Yang pertama, kita bisa first time deposit. Itu juga kita bisa dapatkan 1 chance. Yang kedua, total depositnya lebih dari 100 USD. Nah setelah itu juga kalau kita trade ACS secara spot lebih dari 100 USD, kita juga bisa mendapatkan 1 lagi chance untuk lucky draw. Lalu juga apabila kita trading dari FATIF lebih dari 50.000 USD, kita akan bisa mendapatkan 1 chance juga. Lebih dari 200.000 mendapatkan 1 chance. Lebih dari 700.000 mendapatkan 1 chance lagi. Lebih dari 2 juta mendapatkan 2 chance. Dan yang terakhir, lebih dari 5 juta USD, kita akan mendapatkan 3 chance. Jadi oke, mungkin buat yang berpikir ini, wah susah. Ya ini gampang banget. Jadi pastikan buat lo yang belum punya akun di Bybit, bisa buat sekarang karena memang ada promo yang cukup menyenangkan di sini. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk lagi ke DCWT. Oke, dan sekarang kita masuk ke Economic Lender. Kita lihat ya, geser dulu ke GMT Plus 7. Hari ini ada apa? Hari ini tanggal 24 Agustus ya. Dan yang pertama, setengah 8 malam akan keluar Core Double Goods Orders. Ini harapan kita adalah dia lebih rendah daripada ekspektasi ya. Jadi harapan kita itu dia lebih rendah daripada 0,2%. Itu yang pertama. Yang kedua, ada Initial Jobless Claim. Untuk ini udah hafal lah ya. Harapan kita adalah dia lebih tinggi daripada ekspektasi. Karena seperti biasa, The Fats akan mulai meng-adjust interest rate dia kalau pengangguran meningkat dan inflasi mulai turun. Dan guess what? Inflasi mulai turun walaupun belum kena target ya. Dan kalau Initial Jobless Claim mulai meningkat atau pengangguran mulai meningkat, that's good untuk risk on asset ya. Selanjutnya untuk besok. Besok tanggal 25 akan ada satu data penting dari US yaitu adalah Jerome Powell. Dia akan speech ya. Nah semoga speech-nya ini nggak bearish atau nggak hawkish lebih tepatnya ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk hari ini dan besok ada banyak data penting ya. Selanjutnya kita akan geser ke news. News ini datang dari Bitstamp ya. Nah Bitstamp ini dia menghentikan Ethereum Staking untuk US Investor. Nah ini dia ya. Buat lo mungkin tinggal di US, ya nggak tau ada nggak ya? Orang-orang Indo yang tinggal di US nonton TCG. Mungkin aja ada ya. Buat lo, ya mungkin lo merasakan sendiri. Sekarang makin banyak exchanger-exchanger luar gitu ya yang mulai melimit ya apa saja yang mereka bisa kasih ke orang-orang di US ya. Lagi-lagi karena regulasi nggak jelas gitu. Jadi ini adalah penyebab dari si Gary Gensler. Semoga saja diganti dapat regulator yang lebih jelas gitu. Karena rata-rata di seluruh dunia regulasi kripto makin jelas jujurnya. Kecuali di US aja. Makin nggak ini ya. Cuma kayak witch hunt gitu. Jadi ya kepentingan politik sih sebenarnya ya. Gue sudah pernah bahas waktu itu si Gary Gensler memang lagi minta-minta duit ke Biden. Jadi ya mungkin ini salah satunya. Makanya dia terus ngehajar semua kripto supaya dapet duit dari Biden ya. Oke selanjutnya kita akan geser ke analisa di Twitter. Ini kita ngomongin soal cycle. Ya pertanyaannya nih ya. Cycle kita akan lebih mirip yang mana? Yang ini atau yang ini? Gue sih berharapnya yang ini. Kenapa? Karena lu udah sering denger lah. Gue udah sering bahas juga. Ini tuh luar biasa enak buat lu yang trading pake TA ya. Kenapa? Ini literally gini. Dia pump. Dia pump sampe ke upper band. Koreksi. Ke bull support band. Upper band. Terus ke support band. Upper band support band. Upper band support band. Itu literally TP akumulasi. TP akumulasi. TP akumulasi. Dan jangka waktu lebih panjang. Sebenarnya kalau ngomong panjang sih relatif mirip sama disini. Tetapi lebih gak kayak roller coaster. Lebih enak gitu buat kita akumulasinya. Nah disini kecepatan naiknya. Terlalu cepat naik. Udah gitu koreksi. Kena covid. Kena resesi disini. Akhirnya drop. Nah waktu disini. Ngegasnya gak kira-kira. Sampai lupa sungkem. Lupa ke bull support band. Ujung-ujungnya apa yang terjadi. Ya lebih cepat. Si apa namanya bear marketnya. Jadi. Lalu gue pribadi sih berharap lebih mirip kayak disini. Ya tapi lagi-lagi kita bukan punya markets. Dan yang sedikit menyebabkannya adalah. Jerome Paul bilang kemungkinan terjadi resesi. Di akhir tahun ini. Jadi. Lebih mendekati kemungkinan kesini. Tapi. Kalau sampai tidak terjadi resesi. Ya moga-moga kayak gini deh. Ya gue lebih suka bull market yang jenisnya seperti ini. Ya tapi ya oke lah. Yang penting bull market deh. Yang penting bull market. Tapi pertanyaannya lebih mirip yang mana. Ya. Semuanya sekali lagi. Gue simpulkan tergantung ke Jerome Paul. Ah sorry bukan Jerome Paul ya. Tapi tergantung kena resesi atau enggak. Ya. Oke selanjutnya kita akan masuk ke TA. Untuk Bitcoin kita bisa lihat disini. Kondisinya sesuai harapan kita. Ya bahkan bukan cuma sesuai dengan PR pertama. PR keduanya diselesaikan. Buat lo yang gak tau apa PR pertamanya. PR pertamanya adalah bertahan di atas dari 26 ribu. Dan berhasil ya. Bitcoin berhasil berkali-kali mantul di 26 ribu. Jadi angka support psikologis. Nah setelah itu kita bisa lihat reclaim. Walaupun jujurnya reclaimnya bikin deg-degan. Tipis banget ya. Dia itu daily close-nya di 26.427. Jadi sebenarnya menurut gue masih belum cukup ya. Harapan gue pada hari ini dia bisa lebih tinggi lagi. Dan daily close signifikan di atas dari 26.412. Jangan tipis-tipis kayak gini ya. Itu PR untuk bitcoin di daily ya. Nah untuk di weekly-nya. Ya kita tau tentunya adalah kita harus lihat ke bull support band. PR terbesarnya sedikit berbeda nih. Kalau kemarin kan disini lebih ke bertahan. Kalau disini lebih ke jangan ke gebuk. Jangan dipukul oleh apa? Bull support band gitu ya. Karena bull support band sudah semakin dekat. Bull support band itu sekarang ada di angka 28.441 sampai ke 27.668. PR besarnya adalah jangan sampai kayak gini nih. Ke reject, boom. Karena kalau sampai ke reject, possibility tembus 25.000 besar jujurnya. Tapi kalau berhasil reclaim. Kayak kita ambil contoh tuh di cycle mana ya. Di sini nih, cycle kemarin. Reclaim di sini nih ya. Reclaim. Nah itu bisa langsung ke atas. Tapi kalau sama begini, ke reject. Nah lower low. Jadi lagi-lagi penentuan nih. Apakah akan ke reject lagi dan membuat lower low yang lebih dalam. Atau bisa mantul gitu ya. Itu kurang lebih PR untuk bitcoin ya. Selanjutnya kita akan geser ke index dollar. Untuk index dollar kita bisa lihat di sini. Kondisinya overall sih oke ya. Lumayan sesuai harapan kita. Daily close-nya signifikan di bawah. Week-nya tinggi. Artinya ada rejection yang lumayan di upper bands ini. Which is good. Which is good ya. Tetapi PR-nya masih jauh dari selesai ya. Harapan kita adalah dia memulai daily close lagi di bawah dari 103,13. Mulai menjadikan ini sebagai resistant. Dan membuat lower low yang lebih dalam lagi ya. Itu PR untuk index dollar. Dan buat lo yang mungkin masih baru dan gak ngerti kenapa pengen kita index dollar turun. Karena gini, saat index dollar turun yang terjadi apa? Risk on asset seperti Nasdaq, S&P, Dow Jones, dan crypto tentunya cenderung meningkat. Jadi jelas ya kenapa kita pengen index dollar melemah gitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk makronya pada hari ini. Selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu. Bahwa semua konten dari TCI ini bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan buat lo yang sedang mencari hardware wallet, bisa pertimbangkan untuk beli di Encrypt. Karena Encrypt ini adalah authorized reseller dari berbagai macam brand hardware wallet yang ada di sini. Lo tinggal pilih ya. Dan buat lo yang tinggal di Indonesia, which is kayaknya 99% dari penonton kita. Kita bisa lihat di sini, free shipping. Apa sih yang kurang nikmat itu dibandingkan dengan free shipping. Jadi buat lo yang tertarik, bisa klik di link description gue di bawah dan mulai belanja di Encrypt. Oke, sekarang kita geser ke buy limit. Nah, seperti biasa kita akan mulai dulu dengan Bitcoin. Karena Bitcoin berhasil reclaim 26.400an, maka dari itu buy limit pertama kembali aktif. Jadi, buy limit pertama di 26.412, buy limit kedua di 25.733, dan buy limit ketiga di 25.135. Itu untuk posisi spot di Bitcoin. Untuk posisi features-nya, kita bisa lihat sudah terjadi retest pertama pada hari ini. Kita lihat sampai besok pagi. Jadi, jam 7 pagi masih tetap daily close di atas dari 26.412, kita bisa limit posisi long di sini. Retest kedua otomatis kita buka dengan target HP kita di 26.969. Itu untuk posisi long-nya. Untuk posisi short-nya, otomatis ini buat orang yang agresif jujurnya. Karena gini, ada benarnya juga. Kalau dia daily close-nya itu tipis, seringkali jebol ke bawah. Jadi, banyak orang yang gini juga ya, ada dua camp nih. Ada yang pokoknya, wah pokoknya kalau reclaim tetap dihitung reclaim, ada yang bilang gini. Kalau tipis, biasanya ini kayak cuma retest. Jadi, buat lo yang agresif, yang konservatif jangan ya. Buat yang agresif, anggap ini retest 1, retest 2 sudah terjadi, mungkin buka posisi short sekarang. Tapi sekali lagi, itu untuk yang agresif. Jadi, kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Dan otomatis buat short di sini, target HP-nya jelas ya, di 26.000. Dan sekarang kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum, kita bisa di sini, dia berhasil reclaim dengan lebih kuat dibandingkan dengan Bitcoin. Dia kembali membuat aktif bar limit pertama di 1660. Jadi, bar limit pertama di sini, bar limit kedua di 1623, dan bar limit ketiga di 1567. Itu untuk posisi spot di Ethereum. Untuk posisi futures-nya, apabila terjadi retest 1, retest 2 di 1660, sebagai support, kita bisa buka posisi long, dengan target HP kita di 1705. Dan vice versa ya, untuk posisi short-nya, tinggal kita balik, retest 1, retest 2 di 1705 sebagai resisten. Kita bisa buka posisi short dengan target HP kita di 1660. Dan selanjutnya kita geser ke Solana. Untuk Solana, kita bisa lihat dia berhasil reclaim 2 resisten. 2 resisten, dan arguably akan di-retest sebagai support. Jadi, untuk sekarang posisi spot di Solana, bar limit pertama itu di M200. Bar limit kedua di 28 dolar, lebih 80 cent. Dan bar limit ketiga di 17 dolar, lebih 29 cent. Itu untuk posisi spot di Solana. Untuk posisi futures-nya, kemarin belum terjadi retest di sini. Maka hari ini dihitungnya baru retest pertama di 21 dolar, lebih 84 cent. Apabila sampai besok jam 7 pagi, Solana delictus masih di bawah dari 21 dolar, lebih 84 cent. Maka dari itu, kita bisa limit posisi short. Retest kedua, bisa buka langsung dengan target HP kita di M200. Sementara untuk posisi long-nya, otomatis tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di M200 sebagai support. Kita bisa buka posisi long, dengan target HP kita di 21 dolar, lebih 84 cent. Dan sekarang kita masuk ke BNB. Untuk BNB, kita bisa lihat di sini, dia berhasil reclaim 216,1, dan sekarang sedang di-retest menjadi support. Maka dari itu, bar limit untuk BNB kembali aktif di yang pertamanya. Jadi, bar limit pertama di 216,1, bar limit kedua di 205, dan bar limit ketiga di 196,9. Itu untuk posisi spot di BNB. Untuk posisi futures-nya, sudah terjadi retest pertama di 216,1. Kita lihat sampai besok pagi jam 7. Apabila daily close masih tetap di atas dari 216,1, maka dari itu, kita bisa limit posisi long untuk besoknya. Nah, target HP-nya di mana? Target HP-nya adalah di MA20 atau di 230,8. MA20 menjadi target HP yang nanti akan lebih konservatif. Untuk yang lebih agresif, di 230,8. Itu untuk posisi long. Untuk posisi short-nya, tinggal kita balik ke logikanya. Retest 1, retest 2, antara di MA20 atau di 230,8, kita bisa buka posisi short dengan target HP di 216,1. Dan sekarang kita masuk ke XRP. Untuk XRP, kita bisa lihat di sini, posisi long kita sudah dalam keadaan profit. Sudah sekarang 4,36%. Nah, bagaimana ini bang? Belum kena target HP. Ini, ya tentunya bisa kita pertahankan. Tetapi, dengan satu catatan, malam ini akan keluar beberapa data penting dari US. Jadi, buat elu yang agresif, ya monggo dipertahankan saja posisi elu. Tapi buat elu yang konservatif, mungkin boleh pertimbangkan untuk target TP-nya di hajar manual saja. Just in case volatility-nya tidak sesuai harapan kita. Untuk posisi spot-nya sendiri, tidak ada perubahan ya. Bar limit pertama masih di 50 cent, bar limit kedua di 45 cent, dan bar limit ketiga di 40 cent. Untuk posisi short-nya, kan long sudah dapat nih. Posisi short-nya adalah di sini. Retest 1, retest 2 di 54 cent sebagai resisten. Kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 50 cent. Jadi, kurang lebih seperti itu setup untuk DXRP. Dan sekali lagi, gue ingatkan akan keluar 2 data penting dari US. Terutama yang penting tuh ini, initial jobless claim. Jadi, kemungkinan akan terjadi volatility. Buat elu yang konservatif, monggo boleh TP duluan just in case belum kena target TP kita. Silahkan boleh TP duluan. Yang agresif, silahkan more ride the waves monggo. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa, bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen men-support channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib. Tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam. Dari Bybit, Huobi, Maxi, Tokocrypto, dan banyak lagi. Walaupun nggak wajib, tapi kalau lu menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram Group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.